Saudara aktivitas jemaah di Masjidil Haram, Mekah mulai dibatasi pertanggal 7 Zulhijjah atau 13 Juni hari ini. Jurnalis Kompas TV, Yasir Nenek Ama dan Pradaris Lesmana memotret kepadatan di Masjidil Haram pada sehari sebelum adanya pembatasan jemaah masuk ke Masjidil Haram. Berikut liputannya untuk Anda. Saudara tanggal 6 Juni ataupun 12 Juni menjadi hari terakhir mobilitas jemaah haji tidak hanya dari Indonesia tapi dari seluruh dunia untuk berada di Masjidil Haram. Seperti yang terlihat di belakang saya ini aktivitas ataupun kepadatan jemaah haji tidak hanya dari Indonesia namun dari seluruh dunia ini sangat padat karena ini merupakan hari terakhir mobilitas jemaah haji di Mekah. Karena besok harinya yaitu pada tanggal 7 Juli Jemaah ini sudah diarahkan untuk beristirahat dan tidak boleh lagi masuk ke area kompleks Masjidil Haram. Hal ini dikarenakan memang untuk persiapan pada tanggal 8 Juli Jawa karena pada tanggal 8 Juli Jawa ini sebagian jemaah yang mengikuti rangkaian ibadah haji sudah harus didorong ke Bina untuk memulai rangkaian ibadah haji. Nah kepadatan ini diikuti dengan pemeriksaan yang cukup tepat oleh aparat keamanan dari pemerintahan Arab Saudi seperti tadi kami dari wilayah Azizia ingin datang ke Masjidil Haram ini pemeriksaannya sangat tepat bus-bus sudah tidak lagi beroperasi sehingga kami harus menggunakan taksi begitu dan pemeriksaannya pun sangat tepat menuju ke Masjidil Haram ini pemeriksaannya dilakukan 3-4 kali pemeriksaan begitu. Nah yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia adalah wajib menggunakan smart card ataupun musuh card seperti ini karena ini adalah satu-satunya identitas resmi yang digunakan untuk membuktikan bahwa kita adalah jemaah haji yang resmi. Jangan sampai hilang, jangan sampai tertinggal karena dalam semua pemeriksaan jika dinyatakan sebagai jemaah haji resmi atau tidak syaratnya adalah diperiksa dengan menggunakan smart card seperti ini. Jadi semua penelenggara haji pun menghimbau agar semua jemaah haji yang nantinya akan melakukan rangkaian ibadah haji, puncak haji pada Bukuf Arafah nanti harus tetap menjaga musuh card ataupun smart cardnya ini sehingga jangan sampai hilang, sehingga dapat mempermudah kegiatan dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji nanti. Yasir Nene Amah, Pradaresa Semana, Mekah, Arab Saudi.